Intro Intro Dua kental ini PRSIP versus PSS di BRI Liga 1 Kematangan beranung dengan motivasi tinggi Pertarungan sengit akan tersaji dalam dual PRSIP Bandung kontra PSS Rezeman Dalam lanjutan pekan ke-8 BRI Liga 1 di Stadion Manahan Solo Kedua tim sedang memiliki kepercayaan diri yang tinggi Mengingat pada laga sebelumnya PRSIP Bandung menang 2-0 atas Bayangkara FC Setelah mengalami hasil 4 kali seri secara beruntun Begitu juga dengan PSS tim Aswandejan Antonic ini menang atas Barito Putra 3-2 Di tengah tekanan pendukung fanatiknya Tak heran pertemuan tim Maung Bandung kontra tim Elang Jawa akan berjalan sengit dan menarik Setidaknya baik PRSIP dan PSS ingin mempertahankan tren positif Dan sama-sama keluar dari tekanan para supporter Jelang pertemuan nanti PRSIP Bandung kemungkinan akan kembali menurunkan formasi terbaiknya Walaupun Wonder Lewis yang masih diragukan tampil Karena sempat mengalami cedera Termasuk Superdinasir Sementara PSS Sleman dipastikan tanpa Aaron Evans karena akumulasi kartu kuning Menarik untuk disimak duel antar lini kedua tim di atas lapangan nanti Keeper Di posisi gawang PRSIP memiliki pemain yang cukup tangguh Teja Paku Alam Ia mampu tampil ciamik saat lawan Bayangkara FC Dimana Teja menciptakan screenshot Salah satunya mampu menahan tendangan penalti top skor BRI Liga 1 Isikil Nua Seil Di lini pertahanan PRSIP Bandung masih mengandalkan pemain asingnya asal Belanda Nick Kweppers Dengan postur badan yang tinggi Tentu menjadi kelebihan Nick untuk mengawal pertahanan Mang Bandung Pemain bernomor punggung 2 di PRSIP ini mampu mematakan serangan lawan Dan cukup disiplin pada posisinya Bahkan untuk menghadapi PSS Sleman nanti Nick kemungkinan kembali bermain dengan tandemnya Victor Igbonevo Lini tengah Di posisi ini PRSIP semakin percaya diri lantaran Mark Klok dipastikan Sudah bisa kembali bermain bersama tandemnya Muhammad Rasid Duet Rasid Klok memang menjadi andalan PRSIP selama seri pertama BRI Liga 1 Bahkan Rasid mampu bermain dengan apik meski tanpa Klok Itu dibuktikan saat ia bermain dengan Dedikus Nandar lawan Bayangkara FC Muhammad Rasid selalu menjadi starter Di BRI Liga 1 dan sudah menyumbang 2 gol dan 1 asist bagi Kemenangan PRSIP Bandung pada seri pertama Lini depan Untuk lini depan kedua tim tengah sama-sama percaya diri PRSIP yang tumpul di lini depan selama seri pertama BRI Liga 1 Akhirnya mulai menunjukkan ketajamannya melalui Esra Walian Striker naturalisasi kelahiran Belanda ini Baru melesakkan gol saat lawan Bayangkara FC hingga membawa Laihan 3 poin di laga perdana seri kedua tersebut Tak hanya itu Wonder Lewis juga mulai menunjukkan kemampuannya sebagai striker Yang berbahaya meski dalam 7 pertandingan yang sudah dilalui Belum menyumbang gol 1 pun Namun sok-sok striker asal berhasil ini tetap menjadi ancaman bagi PSS Termasuk Febri Hari Yadi Kecepatan dan laluri golnya bisa mengancam Sleman dari sektor sayap Keeper PRSIP Teja Paku Alam antisipasi ketajaman lidi depan PSS Keeper PRSIP Bandung Teja Paku Alam berharap bisa kembali tampil clean sheet saat menghadapi PSS Leman di pekan kedua BRI Liga 1 Yang mengantisipasi barisan penyerangan lawan yang dinilainya sangat kuat Laihan 3 poin diakui Teja sangat penting bagi PRSIP Bandung demi tetap tampil percaya diri pada laga-laga selanjutnya Ia pun percaya diri maung Bandung mampu meraih kemenangan lagi Target kami tentu harus dapat 3 poin lagi Pokoknya target kami di setiap pertandingan selalu-selalu memenangkan pertandingan Yang penting kami usaha dulu apapun hasilnya nanti kami tetap berusaha Ujar Teja Paku Alam Kemenangan lawan Bayangkara FC lanjut Eja menjadi modal dan motivasi bagi tim PRSIP Semua itu karena dia tidak lepas dari kerja keras semua pemain di PRSIP Melihat lini depan PSS Leman Keeper bernomor punggung 14 ini mengakui bahwa pergerakan striker asuhan Dejan Antoni Citu memang harus diantisipasi seperti Irfan Jaya Teja Paku Alam memilih merendah terkait keberhasilannya Menghalau serangan Bayangkara FC Menurutnya keberhasilan PRSIP menang dan tanpa kebobolan dalam laga tersebut adalah hasil dari kerja keras semua anggota tim Teja Paku Alam pun bersyukur karena PRSIP Bandung bisa kembali ke jalur kemenangan dan meraih poin sempurna Pasalnya dalam 4 laga sebelumnya PRSIP terus meraih hasil imbang Dapat pujian saat jalani debut di BRI Liga 1 Back saya Persib itu hanya bonus Back saya Persib Bandung Salando Akhirnya menjalani laga debut manis pada laga melawan Bayangkara FC Pemain Persib Bandung berusia 24 tahun itu dipercaya pelatih Robert Abrex bermain sejak menit awal Salando menggantikan posisi Ardi Idrus yang aksen karena mendapat sanksi akumulasi 3 kartu kuning Pemilik nomor punggung 27 itu bersyukur bisa mendapat kesempatan bermain Dia mengaku selalu menyiapkan fisik dan mental agar bisa tampil maksimal di lapangan Alhamdulillah kalau saya pribadi saya selalu siapkan fisik dan mental juga Jadi kapanpun diberi kesempatan saya harus siap tapi bukan saya saja semua pemain juga siap ucap Salando Bermain di sisi kiri Salando tampil cukup apik Mantan pemain Sriwijaya FC tersebut sukses mematikan pergerakan Dendy Suristiawan di depan Tapi sekali Salando juga terlihat membantu penyerangan Persib Bandung Berkat penampilannya itu Salando mendapat pujian dari Robert Abrex Namun dia tidak ingin terlena dan ingin tetap fokus memberikan kontribusi kepada tim Alhamdulillah Karena sebenarnya kalau pendilaian itu saya anggap bonus Yang penting saya sudah kasih 100% setiap pertandingan Kata Salando Kalau pendilaian itu masing-masing dan saya menerimanya senang jadi motivasi untuk lebih baik lagi katanya Kedati begitu Salando tak menampik sempat grogi ketika memulai pertandingan Beruntung dia bisa keluar dari situasi tersebut dan bisa bermain dengan baik Back Persib mau pandang sebelah mata kekuatan PSS Persib Bandung akan berjibaku melawan PSS Lehmann pada pekan ke-8 BRI Liga 1 Langga kedua tim digelar di Stadion Manahan Solo Duel kedua tim diprediksi berlangsung menarik Persib Bandung dan PSS sama-sama punya modal berharga setelah memperoleh kemenangan di pertandingan sebelumnya Squad Maung dundung sukses meraih kemenangan atas Bayangkara FC dengan skor akhir 2-0 Ada pun PSS menang melawan Barito Putra dengan skor 3-2 Backside Persib Salando menyebut semua tim di BRI Liga 1 memiliki kekuatan yang sama Maka dari itu dia andan memandang sebelah mata PSS Salando mulai mendapat kesempatan bermain di BRI Liga 1 Mantan pemain Sriwijaya FC itu diturunkan sebagai starter saat menghadapi Bayangkara FC Kesempatan tersebut mampu dijawab Salando dengan penampilan apik di lapangan Maung Bandung akhirnya meraih kemenangan 2-0 atas Bayangkara FC Salando menggantikan posisi Ardi Idrus yang absen karena mendapat sanksi akumulasi 3 kartu kuning Jika kembali diturunkan, Salando siap memberikan kemampuan terbaiknya Cetak linship dan bantu Persib kembali ke jalur kemenangan Teja Paku Alam membungi Penampilan kipar Persib Bandung Teja Paku Alam cukup memukau saat berhadapan dengan Bayangkara FC Teja senang bisa berkontribusi membantu Maung Bandung kembali meraih kemenangan 2-0 dalam lagu tersebut Kipar Persib Bandung bernomor punggung 14 ini berhasil mencetak clean sheet pada laga perdana seri ke-2 BRI di gas 1 itu Bahkan ia sukses menggagalkan tendangan penalti yang dieksekusi oleh mantan striker Persib, Eze Kieleng Duasel Teja Paku Alam memilih merendah terkait keberhasilannya menghalau serangan Bayangkara FC Menurutnya keberhasilan Persib menang dan tanpa kebobolan dalam laga tersebut adalah hasil dari kerja keras semua anggota tim Kalau clean sheet itu hadiah, tapi berkat kerja keras semua pemain sehingga kami bisa clean sheet, ujar Teja Paku Alam Teja Paku Alam pun bersyukur karena Persib Bandung bisa kembali ke jalur kemenangan dan meraih poin sempurna Pasalnya dalam 4 laga sebelumnya Persib terus meraih hasil imbang Alhamdulillah kami menang dan bisa meraih 3 poin Sebelumnya kami draw terus kemarin Alhamdulillah kami bisa menang, tutur kipar Persib Bandung asal Sumatera Barat itu Bicara mengenai keberhasilannya menggagalkan tendangan penalti Ezekiel Nuwasel Teja Paku Alam mengaku bahwa itu hanya sebuah keberuntungan dan hasil kerja keras selama menjalani latihan Kalau itu masalah reseki saja, mungkin kemenangan ini justru berkat kerja keras semua pemain, ujar Teja Bahkan Teja mengaku tidak merasa gugup ketika menghadapi momen penalti yang dilakukan striker Bayangkara FC itu Terlebih Teja sudah cukup hafal dengan pergerakan tendangan yang dilakukan EZ melalui rekaman video Mungkin karena pemain percaya dan dalam beberapa pertemuan saya pernah juga menghadapi penalti EZ dan Saya belajar banyak dengan melihat video pertandingan Kalau EZ melakukan tendangan penalti, ya dia kesana arahnya Jelas Teja